Sengketa Kepemilikan TPI Mantan Ketua Mahkamah Agung mengatakan kalau Sengketa TPU sudah masuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia maka pengadilan tidak boleh menanganinya Ada hal yang janggal dalam proses peradilan Sengketa Kepemilikan TPI Hakim Agung Muhammad Saleh, Hamdi, dan Abdul Manan bersikeras mengadili perkara yang bukan kewenangannya Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sengketa TPI adalah perkara mengenai perbuatan melawan hukum Alasannya terdapat pihak yang tidak terkait perjanjian investasi antara PT Berkah dan Siti Hardianti Rukmana atau biasa disebut tutut Sehingga jelas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Majelis Hakim kasasi perkara yang sama sudah tepat menerapkan hukum Padahal dalam amar putusan kasasi Majelis Hakim menghukum agar keadaan TPI dikembalikan seperti keadaan semula sebelum rapat umum pegang saham versi berkah Putusan inilah yang menjadi kontroversi Rapat pemegang saham TPI pada bulan Maret 2005 adalah pelaksanaan perjanjian investasi terkait kepemilikan TPI Dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa Maksaleh Hamdi dan Abdul Manan terkesan tidak jeli dalam menerapkan hukum Akademisi Universitas Indonesia memiliki pandangan tersendiri yang mungkin dapat menjadi catatan berbagai pihak Disebutkannya bahwa usia adalah salah satu faktor yang menentukan kualitas berpikir seseorang Karena kenapa ada usia pensiun? Karena pada usia-usia tertentu gitu ya Range usia tertentu sekitar memasuki masa tarulah 60 tahun ke atas Orang memang sudah memiliki kemunduran-kemunduran kapasitas otak gitu ya Bila usia benar mempengaruhi daya analisa seseorang Dapatkah Hakim Agung Muhammad Saleh dinilai tidak lagi cakap untuk mengadili perkara yang rumit dan kompleks Seperti sengketa kepemilikan TPI? Bila bukan karena faktor usia Apakah motif majelis Hakim sebenarnya? Sehingga mereka berani mengadili perkara TPI? Meski undang-undang dan aturan Mahkamah Agung sudah melarangnya Tim Liputan MNC Media lapor